Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian, Selasa, 15 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ala Bapak yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Amin. Bacaan pertama Bacaan dari Surat Rasul Yaakobus Saudara-saudara terkasih, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, Ia akan menerima makota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, Ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, Supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan, Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, Dan seorang berkata kepada yang lain, Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, Tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, Tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5 ribu orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul, Dan pada waktu 7 roti untuk 4 ribu orang itu, Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul, Lalu kata Yesus kepada mereka, Masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Renungan kita di saat ini diberi judul, Jangan Pernah Ragu. Saudara-saudari terkasih, Ketakutan terbesar seseorang dalam mengikuti Yesus adalah kehilangan segala sesuatu dan hidup dalam kesederhanaan. Orang khawatir akan apa yang akan dia makan, Akan tempat yang akan ia tinggali, Dan akan pakaian yang akan ia kenakan. Keraguan dalam mengikuti Yesus membuat banyak dari kita gugur di tengah jalan. Berjalan bersama Yesus bagi manusia duniawi adalah suatu hal yang sulit, Namun sukacita akan kita peroleh, Apabila kita boleh tiba di tujuan akhir hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yakinlah, Bahwa bersamanya kita tidak akan pernah dikecewakan, Karena suatu yang indah menanti kita, Jika kita berjalan bersama Yesus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang ragi. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang memperingatkan murid-muridnya, Untuk berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi yang dimaksud adalah ketidakmengertian dua kelompok itu terhadap Yesus, Sehingga mereka sampai meminta tanda kepadanya, Bahkan berniat untuk membunuhnya. Tuhan Yesus sebenarnya menegur sikap iman para murid, Yang ternyata hampir sama saja dengan orang-orang Farisi dan Herodes, Yang lamban mengenal dan memahami siapa Yesus sesungguhnya. Seharusnya tidak pantas mereka cemas soal makanan. Padahal para murid telah menyaksikan sendiri, Bagaimana Tuhan Yesus menggandakan roti dan memberi makan ribuan orang, Dengan sisa yang melimpa ruah. Mereka lupa, Bahwa Tuhan Yesus pernah membuat mujizat yang begitu besar. Para murid juga salah memahaminya, Dan mengira bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara soal makanan semata. Para murid juga belum mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Sekalipun pernah mengalami mujizat, Rupanya itu tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan iman. Para murid mesti berjuang lagi untuk mengenali Yesus lebih dalam. Di atas perahu ada satu roti, Mereka harus tahu satu roti itu sudah lebih dari cukup bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Salah satu tantangan untuk percaya penuh kepada Tuhan adalah pikiran, Perasaan, Dan iman kita yang lamban, Untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kita harus berjaga-jaga, Hati-hati, Dan waspada supaya iman kita tidak goya. Supaya kita senantiasa berpegang teguh, Lebih teguh dan sangat teguh pada ajaran dan sabdanya. Bahwa segala tanda-tanda, Mujisat kebaikannya sudah nyata bagi kita. Jangan sampai kita meragukan hal itu. Pahamilah selalu, Bahwa ada keterlibatan Tuhan dan penyertaan Tuhan, Dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Marilah kita berdiri teguh, Tetaplah semangat dan percaya, Jangan pernah ragu pada kuasanya. Marilah berdoa, Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.